Hari ini kita mau kemana nih? Hari ini kita mau mendatangi seorang makeup artis yang lagi ngeliat di kota Sukabu Penasaran kan siapa? Jangan menemukannya ya Tetap di Kabisah Fast News Yuk! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman sekarang kita udah ketemu nih sama yang tadi kita obrolin di jalan Siapa coba? Ini dia, Te Milda Hai Te Milda, apa kabar? Alhamdulillah, bye Oh iya, ada satu informasi kecil Te Milda ini biasa dipanggil Mimil Cute banget kan nama panggilannya Bener gak Teh? Iya bener banget Aku kayak Teteh, aku mau nanya-nanya dong Coba, tapi sebelum bertanya Teteh boleh dong perkenalkan diri dulu nih Oke Ya perkenalkan nama aku Milda Wati Nur Rahmatillah Diasal panggilannya Milda Diasal panggilannya Milda Ini sih sekarang lagi bergelut di bidang wedding industri Jadi tepatnya sebagai perias Perias Ya, kalo jam sekarang mungkin mua yang kalo mua Itu make up artis gitu Jadi penatarias Seperti itu Ya, biasa seperti mempersiapkan pernikahan Orang yang mau menikah gitu Terus juga berprofesi sebagai koreografer tari juga Karena tadi lutar belakangnya dari keluarga seni ya Iya mungkin gitu Karena dari kecil ditenamkan Kita ada belajar tari dan sebagainya Berarti jadi make up artis itu mulai kapan dong? Nah awal mulai jadi make up artis itu Dari sekolah Lulusan, saya lulusan SMK Negeri 3 Ya Kota Sukabumi Lulusan tahun 2008 Nah waktu itu mengambil jurusan tata kecantikan Nah awal mulanya sih memang belum tertarik banget Apa sih bagaimana sih di dunia kecantikan itu Iya gitu Karena mungkin didorong oleh orang tua Dan didukung juga sama keluarga semuanya Yang memang udah punya alat-alat dekorasi seperti itu Oh jadi awal mulanya memang keluarga udah punya alat dekorasi untuk wedding itu Iya untuk wedding Cuman memang belum besar seperti apa gitu Jadi yaudahlah biar ada penerus seperti itu Makanya disarankan ke SMK Negeri 3 Kesan kecantikan Dari situ mulai suka tentunya saat ikut LKS Apa tuh? LKS itu lomba keterampilan siswa ya Oke Jadi setiap sekolah itu di seluruh Jawa Barat Mengirimkan siswanya gitu yang berprestasi untuk dilombakan Nah akhirnya waktu itu lomba di Bandung tingkat Jawa Barat Saya perwakilan dari sekolah bumi Alhamdulillah mendapatkan juara gitu Oh hebat banget tuh Tia Berarti zaman sekolah itu ya udah berprestasi dong Tenggila udah nih hebat siswa Terus Teh kan zaman sekarang kan banyak influencer-influencer tuh ya Apalagi makeup artist gitu kan Influencer makeup artist favorit Tate siapa nih? Atau tate kibatnya ke siapa? Kibatnya dulu sih saya pernah ngeliat Waktu itu ada Dewi Tian Dewi Tian Ya Dewi Tian yang makeup artist Ada juga ada Rustana Ada Rustana itu yang keren ya Terus ini lagi apa ada ke siapa Rasha juga kan Sekarang lagi lebih Anak muda banget gitu ya Nah gitu Mungkin kan kalau dunia kecantikan ini harus mengikutin terus zaman ya Jadi trend makeup, trend kecantikan passionnya itu Semakin hari semakin meningkat Jadi kita yang harus mengikutin gitu Kalau enggak ya udah Berbaringan ketinggalan zaman gitu Jadi karakter-karakter makeup atau jenis-jenis makeup juga lain-lain beda-beda ya? Betul, iya ada juga Kayak makeup flawless, makeup si hari-hari gitu kan Kayak pesta pun kayak pesta malem, siang atau malem itu beda-beda karakternya gitu Oke Teh aku mau nanya lagi dong Tadi kan tadi sedikit cerita ya Selain tate belajar makeup Kita juga kan belajar tari ya Ya Aku dengar tadi kan ya Dari keluarga seni Berarti belajar tarinya dari kecil Iya, betul Dari kecil Dari kecil waktu itu kita belajar jahipongan Jahipongan Gitu kan kakak juga Semuanya itu emang suka ini Karena dulunya itu Dulu kan ada panggung Sri Asih ya Nah itu para pemainnya zaman dahulu itu Orang untuk-orang untuk kita dulu gitu Iya Jadi emang udah dari dulu Akhirnya sampai sekarang kita Inggras tarikannya gitu Selain tari, teater juga dong kalau gitu kan? Iya, tari, teater juga Oh gitu ya Teh, tadi kan tete sedikit cerita ya Mengenai masak kecil teteh Keluarganya keluarga seniman Iya Suka tari Apakah teteh juga suka main teater? Iya bener banget Waktu itu aku pernah ikut teater juga Udah beberapa kali sih Kayak apa Beberapa judul gitu ya Sudah judul Alhamdulillah sih waktu itu ikutan Uyeg 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 kan itu kesenian khas kabungnya gitu Teater Sunda sih Jadi kita teater berbicara langsungnya pakai bahasa Sunda Gitu gitu ya Nah dari situ Mungkin mencari peran ya dulu itu Karena kan udah tua-tua ya Udah pada ada yang meninggal juga Kayak gitu Otomatis kan masih ada regenerasi Nah Alhamdulillah akhirnya terpilih lah gitu kan Itu ditunjuk langsung Tadinya hanya penari doang Di Uyeg gitu Hanya penari aja Tapi sama sutradaranya langsung Coba jadi pemain ya gitu Jadi akhirnya dari situ Kuran Uyeg Nah sampai suatu ketika itu ada lomba teater Lomba teater tingkat provinsi Provinsi Jawa Barat waktu itu di Bogor Nah disitu ada judul baru Namanya atret Atret jadi potret Nah disitu Aku pernah Lomba teater Pernah juga kita Ada yang di Gedung Juang Sampai beberapa hari kan Gitu Buka ininya gitu Nah disitu Aku sebagai pemeran ibunya Disitu Alhamdulillah Langsung ke tingkat nasional Disitu Ada lomba Ada lomba lagi Gitu Di Taman Ismail Marzuki Nah itu Apa namanya Dan Alhamdulillah Mendapatkan nominasi Ini aktor aktor aktris terbaik Wah Ada kekasih juga dong ya Di teaternya Selain Selain MUA Nari Juga teater ya Wah keren banget dong Terserasi teaternya Berarti kan tadi banyak banget ya Selain MUA Kenari dan juga main teater ya Apakah Keluarga teteh Punya sanggar seni nih Jangan-jangan Keluarga teteh punya sanggar seni Nah gini Iya kebetulan sekali Kita ini emang Salung seni suraum Oh salung seni apa Salung seni suraum warna Iya Kenapa suraum warna Karena di dalamnya Banyak sekali Apa Kategori talentnya Gitu Kebetulan Kakak saya Yang ke satu itu Kang Dewa Nah Kang Dewa Dia Lebih ke Sanggarnya gitu kan Nah Lebih ke Teaternya Terus Lebih ke Radio gitu Sama Kang Syam Yang kedua Kang Syam itu Lebih di musiknya Terus Kang Ram Aai Itu dia Lebih ke Peran Atau di film Oh gitu Berarti memang semuanya Berkencimpung di dunia Ya Semuanya Saya sendiri di make up nya Make up sama tari nya Gitu Pegang Aku kan denger ya Kalo Teteh itu Ngebuka LKP ya Teteh Boleh gak ceritain lagi dong Tentang LKP itu gimana Awal mulanya terjadi Berdiri ya Berdiri ya Berdiri di LKP itu seperti apa Oh iya Ya kebetulan sekali Sekarang tuh Saya emang lagi nyusun juga Tapi emang udah rampung ya Udah selesai Itu Kita buka LKP Suraung Namanya LKP Suraung Itu bergulut di tata kecantikan Oh bergulut di tata kecantikan Hanya di tata kecantikan aja Ya Karena kan kalo misalkan Notaris itu kan Ininya Apa namanya Surat ininya Harus satu ini Satu Apa namanya Satu sup gitu kan Istilahnya Ini tata kecantikan Berarti ini beda tata kecantikan Beda lagi kalo misalkan LKP nya di kursus setahari Misalkan gitu Nah mungkin sekarang ini Saat ini baru tata kecantikan gitu Nah awal mulanya Kenapa berdiri LKP gitu Karena Banyaknya permintaan Di Sukabumi Yang ini belajar make up gitu Oh gitu Iya Iya Akhirnya sih Apa Suka kursus kan Private make up gitu Enak kita yang membuka gitu Iya Kursus make up Private make up gitu Iya Itu dari Awal Apa namanya Keluar sekolah juga Udah banyak juga permintaan Yang mau belajar make up gitu Akhirnya ya udahlah Biasa dulu Cuman Dikasih Masukkan lah sama kakak gitu kan Sama kungsian Udah sekalian aja Buka LKP Jadi Kita bisa mengeluarkan Sertifikat yang diakui oleh Pemerintah gitu kan Jadi ada legalitasnya gitu Seperti itu Sudah banyak tuh teh Siswa-siswa luar LKP nya gitu Alhamdulillah sih sudah banyak Dan sekarang sudah pada berdiri juga Buka Juga gitu Buka usaha make up nya gitu Awalnya sih waktu itu Aku ngadain gratis ya gitu Buat Yang situ sekolah gitu kan Atau yang kayak Anak-anak penari gitu kan Jadi kalo mereka bisa make up sendiri Dia bisa make up Buat dirinya sendiri Juga bisa Dia bisa cari Ini sendiri juga gitu kan Nanti secara nggak langsung juga Kamilget ini ya Membuka lapangan pekerjaan dong Buat anak-anak muda Atau mungkin ibu-ibu rumah tangga yang Menghasilkan cuan Wah keren banget Ya gitu Oke Tadi kan di MOA nya Tadi bikin Memendirikan LKP ya Iya Kalo untuk di sanggar seni nya sendiri Iya Apa? Ada tata yang mendirikan CV apa Atau apa gitu Oh Wedding industri nya gitu Iya kebetulan Ada juga CV Milda Jadi ada LKP Suraung Ada CV Milda Nanti kalo untuk bisnisnya Logit ke CV ya Bisnisnya ya Iya CV Milda Itu lebih di wedding industry Mengadakan alat-alat pesta gitu Terus Apa namanya Sebagai wedding planner juga Hmm I.O.I.O gitu I.O.I.O juga Bisa W.O.I.O gitu Tapi Teh Bisa dong kalo misalnya Hanya nyawa peralatan nya aja Nggak sama make up nya Atau cuma make up nya aja gitu Nggak sama peralatan nya gitu Bisa? Iya Bisa sekali Karena kan kalo aku sendiri By customer ya Jadi ada paketan yang memang All in Ada juga yang sesuai dengan kebutuhan Seperti itu Kalaupun mereka mintanya Hanya dekorasi nya aja Itu silahkan Mau make up nya aja silahkan Atau mau busananya aja silahkan Atau mau busananya aja silahkan Jadi bukan hanya untuk wedding juga kan Peh? Iya enggak Itu lah kita juga buka buat Yang disudah gitu kan Terus yang Perpisahan sekolah ya Biasanya gitu Sama yang tunangan Atau acara-acara yang lain Oh betul Aku juga mau nanya dong Sanggar Sarit Sanggar Sarit Sanggar Sarit Masih aktif atau Gimana nih? Kebetulan kan kemarin Masa pandemi ya Kita beberapa tahun Dua tahun mungkin ya Dua tahun lebih ya Kita agak vakum juga gitu Gak ada kegiatan Seperti itu Mungkin di latihan juga Kita jarang Nah sekarang Alhamdulillah Udah banyak lagi Sebelum puasa gitu ya Udah banyak lagi acara Jadi kita udah Suka latihan anak-anaknya Latihan tari Terus lagi kita rekrut Apa namanya Rekrut anggota yang baru lagi gitu Ya Selain jadi NQA Selain jadi pengurusan kastari Dan rumah seniman tadi Tapi aktif di organisasi-organisasi nggak gitu? Iya Banyak kali organisasi yang Aku ikutin Di grup PA Udah sampai beberapa grup Di dalamnya juga ada Apa namanya Moakomuniti tentunya Moakomuniti Suka Bumi Lalu juga Aspedi Iya Ada forum pemuda pelopor Terus Termasuk Mojang Jejaka Suka Bumi juga Oh iya Tapi juga pengurusan dulu ini ya Alumni pemuda pelopor dan Mojang Jejaka ya Iya Dulu tahun 2013 Dinobatkan sebagai Mojang Unjukkabisa Unjukkabisa Iya Masih narik deh Unjukkabisa Nari apa tuat itu? Waktu itu tarinya bikin sendiri Waktu itu The Mesh Oh The Mesh Atau The Mesh Ya Oke Terus kalo yang pemuda pelopor tuh? Kalo pemuda pelopor Waktu itu kita lebih ke seni budaya Seni budaya Jadi Mengadakan pelatihan ya Sama dengan yang The Mesh Itu Itu Memang Ini ya prestasinya dari dulu emang wari biasa banget ya Selain prestasi-prestasi yang tadi Prestasi apa lagi nih yang bener-bener teteh Wah aku hebatnya udah bisa mencapai titik itu gitu Prestasi apa sih? Kalo itu sih sebagai kita motivasi kita ya Cuman prestasi yang aku kerasain sih kalo misalkan bisa udah bisa membahagiain orang tua gitu Mungkin Mungkin Apa namanya Ketika kita udah mencoba sesuatu Dan itu suatu kebanggaan juga buat orang tua Nah mungkin itu prestasi yang Saya dapet sesungguhnya gitu Nah Terus kalo untuk yang ini Nyama Paling aku pernah di JCC Itu ikutan wedding mark Eh apa Pengantin wedding mark gitu Seluruh Indonesia itu berbagai macam Pengantin adat istiadat ada disitu Mabila bisa ngelakilin juga Dan suka gumi Teh Aku jujur nih sama dateh Aku suka kepo instagram teteh Wah Udah follow Udah follow Aku liatinnya teh Yang make up karakter Ya Maksudnya suka bikin ya Make up make up karakter Itu kan Itu memang belajar dulu Atau gimana sih teh Kalo di sekolah sih memang belajar Ada face painting kayak gitu Cuman tidak terlalu diperdalam Untuk di sekolah Karena kan di dunia industri Kurang begitu ini ya Kecuali kalo kita emang di fashionnya Disitu gitu Nah tapi gak tau kenapa Mungkin gak tau udah insting Gak tau gimana ya Ada perasaan suka aja gitu Itu sama make up karakter gitu Karena ada satu tantangan juga Kalo kita bikin itu gitu Apa namanya Membadukan warna Terus Kita mengikuti temanya Kita mau ngambil apa sih Kayak gitu Itu jadi Suatu tantangan Nah aku suka tantangan banget gitu Oh jadi ada kepuasan tersendiri Kalau si karakter tersebut Udah kita bisa bikin ya Udah mencapai ya gitu Sekarang bikin harimau Nah kita kan Bikinnya emang agak lama Tapi gak pusingnya Cuman sebentar Kan nolong make up gitu Tapi disitu kita bisa sharing ilmu juga Sama temen-temen yang lain Kayak gitu tutorialnya Seperti apa Ya Caranya kayak gitu Itu lama banget ya Tete bikin make up karakter tuh Sebenernya lebih lama make up Make up biasa ya Kayak pasang buru mata Kayak gitu Kalo make up karakter kan Kita cuma pake dasar make up aja Terus kita mau tentuin Temanya mau arah kemana nih Warnanya atau Kita arahnya gimana Jadi lebih cepet sih sebenernya Kalo make up karakter Itu kreativitas yang tinggi Sebenernya ya Kalo make up karakter itu ya Iya Udah berapa banyak nih Tete karakter yang katanya Bikin Apa ya Lumayan sih Kayak bikin Pernah bikin kupu-kupu Disini Terus Harimau Macam Panda Terus apa lagi ya Semenjak kapan tuh Apa semenjak pandemi Nah itu sih Jadi pindah ke karakter Betul Nah betul sekali Nah waktu pandemi kan Emang kita tuh Jarang ada acara ya Jadi dirumah terus kan Kita ngobrol keluar rumah Dirumah aja Nah disitulah kreativitas kita Semakin muncul kan Aku pribadi Apa ya Yang harus aku lakuin gitu Gak bisa diem terus gitu Yaudah lah Aku ngelik di bagian karakter itu Iya Aku videoin sendiri Gitu kan Ngetting sendiri Ngedit sendiri Gitu Sampai Iya sampe ngedit juga Voice overnya sendiri Kayak gitu Iya sih Emang Udah bakas minyak Udah luar biasa banget nih Teminnya Rupi Karena ada gatelan Kalau diem bak diem tuh Gak bisa gitu Harus Apa aja Harus gerak gitu ya Ada sesuatu yang dihasilkan Gak teh ya Gitu Kalau pengalaman-pengalaman yang paling menarik teh Kalau mau jadi MVA nih Apa aja nih Pasti dong mendapatkan konsumen tuh Beda-beda kan ya Beda-beda Apa coba yang paling menarik Yang paling menarik Yang paling menarik apa ya Karena setiap acara itu suka ada ceritanya masing-masing sih gitu Cuman pengalamannya yang senang apa ya Yang happy aja Apa ya Apa ya Pokoknya Intinya pengalaman buat aku tuh Kalau pengantin udah Dia udah puas Gitu kan Apa yang dia inginkan Tercapai Itu udah Ini sih apa yang pengalaman berharga juga buat aku gitu Gitu Apa ada pengantinnya yang pengen gini Pengen gitu Banyak Banyak sekali Terus tergantung dengan karakter pengantinnya juga ya Kalau misalkan Si pengantinnya soleh Si pengantinnya ikutin gitu ya Apa yang kita arahkan Seperti ini insyaallah Pasannya Insyaallah Memang pengantinnya banyak request Banyak rewel lah Gitu rewel Jadi kita mau belajar juga Eh mau Apa namanya Mau melanjutkan jalan juga gitu kan Ini udah Sudah di seluruh berok lagi gitu kan Nah itu sih yang kadang suka menghambat Gitu Pernah gak teh Waktu nge-make up itu Bad mood aja gitu Masih pengantin gitu Eh agak sih Kalau gitu mah Enggak Karena kita juga dilatih ya Untuk ada pelayanan prima namanya Pelayanan prima Jadi kita Walaupun ego kitanya Kesel ya Tapi kita gak boleh buat Mengikutin Ego kita gitu Tetap Klien kita itu adalah raja buat kita gitu Mereka Yang Mereka Aku suka berpikirnya Seperti ini Mereka udah memilih kita Otomatis Mereka udah Melewatin beberapa vendor Yang gak dia pilih Betul Berarti kan Oh Kita udah berharga nih buat dia Berarti kita juga harus menghargai juga dia Jadi makanya Harus diturunkan Ego Sabar Sedikit palsu gitu ya Tapi menguntungkan gitu ya Apa salah Yang penting mana buat kebaikan dirinya juga Iya betul Betul Ada agenda ini gak sih Teh Kedepannya agenda pameran event-event Nah 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 kebetulan sekali Aku kan disini ada di Moa Community ya M.O.A Community Sebagi apa tetap di situ? Kebetulan sebagai ketua sih Oh ketua M.O.A Community M.O.A Community M.O.A Community Apa komunitasnya Seperti itu Waktu itu Karena aku mengikuti Sertifikasi Profesimua Oh ya Waktu itu Itu sudah bersertifikat ya Ya Di BNSP Jadi Badan Nasional Sertifikasi Profesi Itu Disitu sebagai Tetap akti ya Nah Disitu Apa namanya Gak tau kenapa Mungkin terpilih Apa gimana Padahal banyak yang mengikuti Di situ Akhirnya dipercayalah Gitu Untuk ini Mau bermanfaatkan Makasih juga nih Sama P.A.A nya Oh ya Ada P.A.A Sudarsono Waktu itu Nara Sumber saya Sebagai mentor saya Di M.O.A Community Waktu itu Dan ketua Umumnya itu Ada Ibu Lilik Oh iya Berarti event-event Atau pameran wedding itu Nanti masuknya ke M.O.A Community Atau gimana? Nah kebetulan kan Sekarang lagi kita merancang nih Ada program-program Kedepan Karena kan belum langkah Lebih jauh Belum banyak kegiatan Yang bisa kita kerjakan Cuman Kemarin sudah sempat Apa namanya Mengadakan Bookbird Dan getring Eh getring Belum ya Kayak Silaturahni Silaturahni Antar M.O.A Waktu itu Pesertanya hampir 100 orang lebih Dan di G.O.A juga Udah ada 256 Itu udah sampai full Kalau ada yang masuk lagi Udah Busa gitu Udah banyak alhamdulillah Jadi kalau udah lewat masa pandemi nih TK-nya kira-kira Bangal banyak dong ya Pameran-pameran wedding Expose Expo Expo gitu ya Alhamdulillah aku juga di Aspedi juga nih Jadi saling berkesenambungan Sukabumi wedding Eh Sebenarnya Sukabumi Dredowik Waktu itu Di sana Di salah satu hotel Sukabumi Kita ngadain Itu Beberapa pendor terdari Di Sukabumi Ada Sampai 40 pendor lebih Untuk dekorasinya Nah Untuk acaranya Kayak ada fashion show Gitu kan Terus acara tari Atau apa Kita melibatkan Kalau ada semua Sama Dari tari juga Dari sanggar-sanggar juga Sama W.O.W.O. juga Jadi dia lebih Memperlihatkan gitu ya Ini M.O.A nih Wolda ini Ini hasilnya begini Gitu ya Gitu Itu ada Ada sisi fashion show nya Nanti Pengantin Waktu itu ada Pengantin tradisional Sama pengantin Apa namanya Nasional Gitu Kayak pake gaun Kalau tradisional Itu dari berbagai adat Dari sebab Selma rosa Adat Jadi memang Sibuk banget ya Teh Milne Ini ya Selain FUA Tari Teater Masuk dalam berbagai komunitas Dan Organisasi Berarti Keluarga sangat mendukung Teh Mendukung Banget gitu Terutama Ya Dukungan besar ya Dari suami ya Aku belum mau nanya nih Suami emang ga protes Ata sibuk banget Alhamdulillah Suami itu Mendukung banget Ya Selalu ada Buat aku Ketika capek Aku minta pendapat Gitu ya Dia suka Apa namanya Ngasih Ini juga Gitu kan Pokoknya support Suami ini juga Sibuk di dunia Di dunia ini Gitu Gitu Kalau suami Enggak Malah berterak belakang Sia Tapi dia sangat support Ya Sesuai orang tua mungkin ya Ya Teteh Mereka pandemi ini nih Yang hampir 2 tahun nih Yang ada di Indonesia Ya Itu berpengaruh ga sih Ke jasa MOA Sama wedding industry Ya Tentunya sih ya Bukan hanya di industri Tapi semuanya juga Mungkin terkena dampak Gitu ya Cuman mau bagaimana lagi Karena kan Kita juga harus mengikutin aturan Waktu Awal-awal lagi genting juga kan Kita hanya membuka Apa namanya Akat aja Seperti itu Jadi resepsi tidak diadakan Banyak hal gitu ya Ya Cuman Masih tetap Bisa berdiri tuh Hebat banget loh Keren kan Jadi Menurut teteh Peran media sosial juga sangat penting dong ya Buat mengiklankan Kegiatan-kegiatan Dan Apa Promosi lah Promosi-promosi teteh gitu Iya Betul banget Emang sih Kalau untuk di Kita ya Saat ini gitu Saat ini Masa millennial mungkin Kita harus lebih eksis juga Ya Mau ga mau kita harus eksis Itu Sangat menunjang sekali Ke usaha kita Ke bisnis kita gitu Itu Harus Dan sangat Apa namanya Memanfaatkan media sosial Nah itu Justru emang Promosi yang tidak terbatas mungkin Tergantung kreatifitas kita Promosi yang tidak terbatas dan gratis sebetulnya Ya Ada juga yang berbayar Ada juga yang berbayar Ada juga yang berbayar ya Teh berarti Apa Menggeluti MUA ini udah berapa lama ya Berarti dari tahun Aku belajar pertama kali 2006 Hmm Ini yang Profesionalnya gitu Itu Dari 2008 Sih Kalau ini ya May 2008 Sekarang 2022 Berarti hampir Berapa ya 12 tahun lebih 12 tahun ya 12 tahun lebih ya Banyak kompetitor dong ya Ter Tentunya sih Apalagi sekarang banyak pemula-pemula yang udah bermunculan gitu kan Tapi kita tetap sih kita bersaingnya secara sehat secara apa namanya Karena karakteristik muanya itu beda-beda juga gitu Iya Jadi apa nih yang membuat Teh Milda tuh lebih unggul dibandingin kompetitor-kompetitor yang lain gitu Ya intinya masih kita selalu memberikan yang terbaik sama konsumen Karena yang menilai itu adalah konsumen Jadi ketika mereka memilih kita berarti itu di mata konsumen kita yang lebih unggul gitu kan Ada kelebihan-kelebihannya ada kekurangannya juga gitu Tapi mungkin kelebihan aku ada yang disukai oleh si kliennya gitu kan Makanya dia memang nih kita gitu Punya ciri khas tersendiri mungkin ya Yang lebih kesitu Ada strategi-strategi nggak Teh biar Biar Apa sih ya Teh Milda tuh mempertahankan gitu Ke eksistensi yang Teh Milda nih sebagai MUA gitu Paling strategi aku apa ya Lebih meningkatkan ini aja sih kualitas kita ya Lebih meningkatkan kualitas kita Terus kita juga Apa namanya harus sering sharing juga ya Sharing-sharing juga Terus kayak ngasih MUA atau tutorial make up Kayak gitu Mungkin itu salah satu strategi juga Untuk mempertahankan kita bisa dikenal orang gitu kan Minimal mereka tahu dulu gitu Milda itu Yang mana sih gitu kan Terus karakternya aku seperti apa gitu Oke Aku mau nanya soal bajet ya Peh Boleh dong Boleh ya Boleh Kalau kita pengen indan-dandanin sama Teh Milda nih Kita mau siapin budget berapa? Biasanya sih tergantung kondisi ya Tergantung Apa namanya Permintaan kliennya itu Untuk make up pengantin Atau make up use udah Atau make up apa-apa Karena beda-beda juga kan Presisnya gitu Kalau untuk make up sendiri Kalau untuk pengantin nih Pengantin Spill dulu dong gitu Spill yang apa Rednya dari berapa-peberapa Biasanya kalau untuk khusus pengantin nih Make upnya aja itu sekitar 5 juta Kalau untuk make up khusus pengantin Hanya pengantin Hanya pengantin Tapi kalau untuk pengantin sama baju sama orang tua gitu sekitar 10 juta abis Hanya make up aja ya Itu sudah selalu sana kalau yang 10 batas Kalau untuk make up mulai dari 4 juta Kalau make upnya aja Itu yang pengantin ya Kalau untuk yang anak-anak yang mau wisudah Atau mau yang play wedding tunangan Atau apa gitu Untuk menghadiri pesta gitu bisa ya? Bisa Kalau kayak make up lowest seperti itu sih Itu sih antara Rp. 350.000 Itu Rp. 350.000 sampai ke atas ya Karena tergantung permintaan Tuan-tuan juga gitu Apakah dia mau datang ke galeri kita Atau kita yang datang ke lokasi dia gitu Karena kan itu butuh transport seperti itu Tuan-tuan juga Kalau untuk tunangan juga Paling kita plusang support Karena kita udah tentu harus ke tempatnya Tuan-tuan ya Tuan-tuan ya Tuan-tuan ya Kalau misalnya pengen make up semua teteh Itu kita harus kemana nih Nge-booking teteh Aduh nge-booking teteh Maksudnya Coba panggilan ya Bukan itu maksud saya Maaf teh Maksudnya mau nge-booking jasa Ya ya Emang suka gitu ya Harus kemana lu teh Ya biasanya sih Dia suka kepoin dulu IG aku Instagram aku Disitu ada kontaknya Itu langsung terhubung ke WA aku Oh gitu Iya Bisa dengan WA Baik lagi ke budget tadi nge-teteh Mulai dong dikasih tau Dibisikin deh ke aku Omset teteh berapa nih semua Aduh omset Kalau omset mati Gila ya Saatnya umum ya Kita gak tentu jaras beda pun Saya kita gak tentu juga sih Ini kalau perbulannya Berapa gitu Cuman kalau untuk Dari paketan wedding Untuk satu event Itu bisa dari 60 juta sampai 100 Itu paketannya ya Bukan omset Kalau omset kan dari beberapa event Itu untuk satu event aja Satu event aja Satu event aja Wah bisa kebanyang dong Berapa Keren banget deh teteh Gimana nih kalau ada anak-anak muda Atau mungkin ibu-ibu yang pengen Belajar make up ke teteh Harus mau hubungi kemana nih Oke boleh langsung kepoin aja Atau jangan lupa follow instagramnya Milda make up Dan surau Tulisannya suai rawu ya Oke bagi yang berninat Boleh langsung dateng aja Segaleri aku ada di jalan pasir makmur Nomor 36 Perum Nanggeleng Juga ada di kota Paris Jalan Cimandiri Gantolita Rp3 Rp1 Pokoknya tanyain aja Salon surau Gitu Dan kalau mau lihat hasil karya Tentunya ada di instagram Milda make up Juga boleh subscribe Youtube channel aku Milda story Ada juga Surauung channel Baik teh Kita kan udah banyak Mau blog seputaran make up Dan dunia seni ya Iya Aku juga banyak banget Ilmu nih Dapat dari Menter Sekarang boleh dong teh Kasih closing statementnya Iya Apa yang tata ingin sampaikan Kepada para pemanggir 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 Kota Sukabumi Dalam konteks berkreasi Di tengah keterbatasan Masa pandemi Iya kaya intinya Masa pandemi ini Memang menyelitkan kita Untuk Mengeluarkan kreativitas gitu kan Tapi Yang dibatasi itu Hanya Ruang lingkup kita Tapi kreativitas kita itu Harus tetap berjalan Tidak ada batasan Untuk sebuah kreativitas Jadilah pemuda-pemudi Yang selalu memberikan motivasi Inovasi yang baru Juga Memberikan manfaat Bagi orang banyak Terima kasih 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 Terima kasih